Informasi lainnya pemirsa, setelah menghilang saat mencari siput, seorang delayan di Kabupaten Indra Kiri Hilir, Provinsi Riau akhirnya ditemukan oleh tim gabungan penyelamatan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diduga diterkam buaya karena pada jasad korban ditemukan luka robek dan bekas gigitan buaya. Inilah video detik-detik penemuan delayan yang hilang diduga akibat diterkam buaya. Korban diketahui bernama Habak berusia 48 tahun warga desa Tanjung Pasir, Kejabatan Tanah Merah, Indra Kiri Hilir, Riau. Korban menghilang pada Senin tanggal 8 Januari lalu sekitar pukul 17 ketika mencari siput bersama dengan lima temannya di sungai. Pada saat itu rekan-rekan korban berusaha mencari korban dengan melakukan penyisiran di sekitar sungai. Namun tidak ditemukan dan hanya menemukan pati korban yang mengambang di sungai. Dipanggil-panggil tidak ada respon. Kemudian mereka berempat mencari lah si korban. Sampai malam harinya sampai tidak diketemukan. Kemudian mereka merapor ke pihak, ke kepala desa dan untuk minta tolong sama warga dan juga TNT, Fori ikut dalam pencarian tersebut. Tidak juga diketemukan. Kemudian pada pagi harinya selasa tanggal 9 Januari 2024 Paginya jam 6.30 Tengki Dempori bergerak serta Basarnas untuk mencari si korban. Setelah ada pencarian tersebut, sekitar jam 17.30 Dapat diketemukan korban tersebut di pantai. Di jarak dari sungai ke pantai itu sekitar 100 meter.